Maggot BSF merupakan singkatan dari Black Soldier Fly Maggot Maggot BSF merujuk pada larga dari lalat tentara hitam yang juga dikenal sebagai Hermitia Illusens Lalat tentara hitam adalah serangga yang umumnya ditemukan di berbagai belahan dunia Larva atau maggot dari lalat tentara hitam ini memiliki warna hitam dan bentuk tubuh yang khas Maggot BSF memiliki beberapa kegunaan, terutama dalam bidang limbah organik dan pengolahan pakan Mereka dapat digunakan untuk menguraikan limbah organik seperti sampah makanan, limbah pertanian, maupun limbah petermakan Selain itu, larva maggot BSF juga merupakan sumber protein yang bernilai tinggi dan dapat digunakan sebagai pakan ternak, terutama untuk ikan, ungas, dan sapi Maggot BSF juga menarik perhatian dalam bidang penelitian dan pengembangan berkelanjutan Karena mereka memiliki potensi sebagai alternatif yang ramah lingkungan dalam pengolahan limbah dan produksi pakan Integrasi maggot dengan petermakan sapi dapat memiliki beberapa manfaat Yakni, sebagai sumber pakan protein yang berkualitas tinggi bagi sapi, sehingga dapat meningkatkan nilai nutrisi pakan yang diberikan kepada ternak Maggot BSF kaya akan protein, lemak, dan mineral, sehingga dapat menjadi tambahan yang baik dalam pakan ternak Selain itu, integrasi maggot dengan peternakan sapi juga dapat membantu dalam pengolahan limbah organik Larva maggot BSF dapat mengonsumsi limbah sisa pakan atau sisa ternak yang dihasilkan oleh peternakan sapi Seperti ampas tahu, jerami, atau kotoran sapi Dengan memberikan limbah organik ini sebagai pakan untuk larva maggot, kita dapat mengubah limbah menjadi sumber pakan yang berharga Universitas Melawarman dalam hal ini sebagai penerima ribah matching fund kedai reka Tahun 2022 bekerjasama dengan PT Bertah Salamajaya yang bergerak dalam bidang penggemukan sapi yang berada di Provinsi Kalimantan Timur Mengembangkan integrasi sapi dan maggot menghasilkan dua produk inovasi yakni Magovit Dry dan Magovit Oil dengan merek daleng terdaftar sebagai berikut Magovit Dry yang dihasilkan dari integrasi sapi dan maggot ini memiliki komposisi 45 hingga 50% protein 4 hingga 7% lipid, 26 hingga 32% karbohidrat, 11 hingga 12% kadar abu, 1 hingga 2% kadar air Serta mengandung unsur fosfor, kalsium, kalium, magnesium, netrium, dan glatisi Sedangkan Magovit Oil memiliki komposisi asam lemak tidak jenuh, asam lemak jenuh, asam laurat, asam palmitoleat serta asam lemak penting untuk kesehatan hewan ternak Potensi pengembangan produk Magovit Dry dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pakan ikan, pakan ungas, serta hewan peliharaan lainnya Sedangkan Magovit Oil dapat dimanfaatkan sebagai industri farmasi dan kosmetik Beberapa penelitian menunjukkan bahwa larta Magovit dapat menghasilkan senyawa bioaktif dengan potensi farmasi dan kosmetik Misalnya, senyawa antimikroba, antioksidan, atau bahan aktif dalam produk perawatan kulit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!